Welcome back to my channel, channel yang selalu setia menemenin kalian untuk cari duit sebanyak mungkin, tanpa basa-basi. Di video kali ini, gue bakalan ngupas cara dapet duit dalam bentuk koin Shopee dari game Shopee Patch. Ada banyak cara buat dapetin koin Shopee lebih banyak lagi lewat game satu ini. So, tonton videonya sampai akhir, gue spill semuanya di sini. Let's get it on! Disclaimer dulu guys, gue ngebahas Shopee bukan maksudnya untuk mempromoin, tapi gue lagi ngebahas game Shopee Patch yang gue mainin sehari-hari. Bagi yang baru ngikutin channel ini, gue gak bakalan bosen-bosen jelasin tentang koin Shopee yang bisa lo pake belanja buat dapet potongan diskon 25% hingga 50% menggunakan dopet digital Shopee Pace. Lumayan kan? Belanja sesuatu dapet potongan harga, lo gak perlu keluar duit 100%. Salah satu dari salah banyak cara dapetin koin Shopee, ya dengan cara mainin game-gimenya. Ada bejubel banget, game Shopee ini salah satunya yang sekarang gue bakalan spill dapet koin banyak dari game Shopee Patch. Faktor utama pada game ini disebut Gacha. Lo bisa mainin beberapa karakter Gacha yang tiap-tiap dari mereka menghasilkan koin yang jumlahnya beragam. Sebelum gue bahas kecara dapetin banyak koin, gue bakalan bahas tentang karakteristik dari beberapa player atau pemain yang memainkan game ini. Menurut gue ada 3 jenis karakteristik player yang memainkan game ini. Pertama, tipe penjudi. Kedua, pemburu koin. Pemain ini murni nyari koin buat dijadiin duit. Dan yang ketiga, bener-bener main game cuman seneng-senangan dan cari temen aja. Nah, ntar lo bisa tulis di kolom komentar. Kira-kira lo ada di tipe karakter 1, 2, atau 3? Gue bakalan jelasin satu persatu. Tipe pertama yaitu tipe penjudi. Biasanya berharap dapat banyak koin, mengorbankan koin-koin yang telah dia dapat. Biasanya dia banyak membeli Gacha seharga 500 atau 5000 koin dengan harapan mendapatkan beberapa Gacha dengan pangkat bintang yang bagus. Oh iya, setiap Gacha akan dibedakan kualitasnya dengan banyaknya bintang. Gacha bintang 1 cuman menghasilin perkiraan 20 koin per 20 hari. Bintang 2 menghasilkan perkiraan 1200 koin per 20 hari. Bintang 3 menghasilkan perkiraan 2550 koin per 20 hari. Terakhir, Gacha berbintang Sultan, yaitu bintang 4. Koin biasanya didapat sekitar 8.250 per 20 hari. Tipe penjudi berharap dapat bintang Sultan setiap kali dia mengeluarkan sebanyak 500 koin untuk 1 Gacha atau 5000 koin untuk 10 Gacha. Setiap pembelian Gacha, Shopee akan memberikan level bintang Gacha secara acak. Jadi, gak tentu lu bisa dapet Gacha level Sultan. Semakin sering beli Gacha, ya kemungkinan lu bisa dapet Gacha level Sultan. Gue bakal nyoba beli Gacha satuan seharga 500 koin per Gacha. Kira-kira sebanyak 11 kali gue beli Archeran, gue bakalan dapet jenis Gacha seperti apa ntar? Kita simak videonya. Dari 11 percobaan, gue hanya dapet 5 Gacha level 3, sisanya 6 Gacha level 2. Udah gue korbanin 5.500 koin tuh. Sekarang, gue bakalan cobain pake akun lain, beli sekaligus 10 Gacha seharga 5.000 koin. Wow, ternyata rugi bandar guys. Cuman dapet 2 Gacha level 3, sisanya Gacha level 2. Gue bakalan coba kasih makan Gacha level 3. Kira-kira bisa ngehasilin koin berapa banyak. Rata-rata per Gacha bisa ngehasilin 30-45 koin setiap kali dikasih makan. Nah, dari hasil ini lu udah dapet bocoran atau spill yang gue kasih tentang penghasilan dari game Shopee Patch berdasarkan tipe atau karakteristik penjudi. Tipe penjudi, ya mainnya ya seperti ini. Lanjut ke karakteristik yang kedua, yaitu tipe pemain yang bermain demi dapet koin tanpa mengorbankan koin yang sudah dia dapet. Biasanya tipe ini sangat berhati-hati mainnya. Ada beberapa game arcade yang bisa dimainkan dalam Shopee Patch. Ada game bimba, suite, perang bantal, dan lainnya. Dia bener-bener gak sembarangan neken tombol. Sering kejadian banyak pemain yang ceroboh yang gak sengaja neken tombol yang bisa ngurangin koin. Biasanya pemain ini sebelum main gak pernah baca dulu keterangan bagaimana cara bermain. Alhasil ya bablas koin yang dikumpulkan. Koin bisa habis, tak tersisa. Pemain anti-judialis pemburu koin bener-bener nyari koin buat dipakai belanja. Ya, semakin banyak koin yang didapat, ya semakin hemat pemain ini mengeluarkan duit cash buat dipakai belanja antar di Shopee atau di gerai-gerai minimart lainnya. Terakhir, karakter player yang sekedar memainkan game ini untuk hiburan atau nyari teman baru. Biasanya karakter pemain ini banyak belanja item-item untuk mempercantik rumah dan mempercantik gacha. Mereka gak segan menukar uang cash dibelikan koin hanya sekedar buat flexing karakter gacha mereka. Kepuasan player ini terdapat dari seberapa banyak koin yang bisa mereka belanjakan untuk mendapatkan pujian dari teman-temannya. Kepuasan pribadi yang mereka cari. Selain itu, mereka bisa menjadi sosok yang disukai player lain di dalam dunia Shopee Patch. Nah itu dia guys seputar informasi cara dapetin duit dari permainan Shopee Patch. Gue harap semua spill yang gue bahas di awal bisa membantu kalian untuk menambah pundi-pundi koinnya. Di dunia Shopee Patch, banyak banget game-game yang seru yang bisa lo mainin. Selain dapet koin, lo bisa dapet berlian yang bisa ditukar dengan koin atau voucher diskon. Yang paling seru sih, lo bakalan punya teman baru dan membentuk komunitas melalui Shopee Patch ini. Pokoknya seru deh. Nah kalau lo berkenan, luangkan waktu untuk berkomentar tentang game ini di bawah. Atau lo mau isi komentar tipe karakteristik player seperti apa lo di Shopee Patch. Klik like jika suka, share atau bagikan link videonya. Subscribe bagi yang belum perangganan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya yang lebih seru dari pembahasan sekarang. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!